Miring, miring sedikit saja 45 derajat, lalu kita semprotkan, gendutkan, kemudian turun. Nah, ketika turun, tekanan tangan dipelankan supaya didapat kerang yang berekor mengecil gitu ya. Gendutkan, turun lagi, ini lagi, ini lagi, nah terus saja sampai ke kelilingku. Demikian juga yang di bawah, yang di bawah ini, miring ini posisi jam 3 di 45 derajat ya. Nah, semprotkan, gendutkan, turun. Setiap kali turun, tekanan tangan dipelankan supaya jadi persis seperti shell atau kerang. Terima kasih.